Barcelona adalah salah satu klub paling sukses dalam sejarah sepak bola, terutama sejak pergantian abad. Mereka juga memiliki pemain-pemain kelas dunia di dalam skuadnya. Dalam dekade terakhir, banyak pemain hebat telah bermain untuk Barcelona. Nama-nama seperti Johan Cruyff, Frank Ritschkart, Marco van Basten, Ronaldo Nazario, Luis Vigo, Ronaldinho, Xavi, dan Lionel Messi telah mengenakan dan terkenal karena jersey Barcelona. Bahkan, mereka mengukir nama dalam cerita barisan legenda klub. Meski begitu, ada juga beberapa pemain yang tidak disadari ternyata pernah berseragam Barcelona. Mereka justru menikmati kesuksesan yang lebih besar di klub lain daripada yang mereka raih bersama dengan Barcelona. Dan berikut adalah 5 pesepak bola hebat yang tidak disadari ternyata pernah memperkuat Barcelona. Tiago Mota Tiago Mota memulai karir profesionalnya di Barcelona pada musim panas 2001. Akan tetapi, cedera dan ketidakmampuan untuk masuk ke tim utama membuat sang pemain menjalani tugas 6 musim yang mengecewakan di Barcelona. Mota yang bisa bermain di sejumlah posisi di lini tengah hanya mencetak 10 gol di Barcelona sebelum akhirnya ia pergi untuk memperkuat Atletico Madrid, Genoa, Inter Milan, dan PSG. Riccardo Cuarisma Setelah menarik perhatian klub-klub top selama bertugas di Sporting Lisbon, Riccardo Cuarisma tiba di Barcelona pada musim panas 2003 dengan banyak kemeriahan. Sebetulnya, Cuarisma memiliki semua atribut untuk sukses di Barcelona. Ia bisa bermain di kedua sayap, bagus dalam menggiring bola, memberi umpan silang, dan menciptakan peluang bagi rekan satu timnya. Ia juga bisa menyusahkan pertahanan lawan karena kecakapan, kecepatan, dan kreatifitasnya. Namun emosi yang tidak stabil, ternyata menjadi musuh terburuknya, dan hal itu berujung pada persilisiannya dengan manajer Barcelona saat itu Frank Riccardo. Cuarisma kemudian memutuskan untuk meninggalkan klub setelah hanya bermain selama satu musim. Selain Barcelona, Cuarisma juga pernah bermain di banyak klub top Eropa seperti Porto, Inter Milan, dan juga Chelsea. Maxi Lopez Maxi Lopez membuat debut yang mengesankan untuk Barcelona ketika ia mencetak gol dengan sentuhan pertamanya dalam pertandingan Liga Champions melawan Chelsea. Tapi sayangnya, hal itu tidak berlanjut. Sebab, sebelum meninggalkan klub dan gagal menembus tim utama, Lopez hanya mencetak satu gol dalam 12 penampilan di semua kompetisi. Maxi Lopez telah bermain untuk 14 klub sepanjang karirnya. Juan Roman Riquelme Juan Roman Riquelme dianggap sebagai salah satu playmaker terbaik dunia ketika di masa jayanya. Ia berhasil menuai kesuksesan saat di Boca Juniors dan Villarreal. Namun sayang, Riquelme sangat mengecewakan saat berada di Camp Nou. Ia hanya mampu membukukan 6 gol dan 9 asis dalam 42 pertandingan saat Luis Van Gaal memainkannya di posisi sayap. Mantan pemain Barcelona lain, Christos Taikov, melancarkan serangan pedas terhadap Luis Van Gaal karena dianggap salah dalam memperlakukan Riquelme. Dia tidak berhasil karena cara Van Gaal menempatkannya di lapangan yang salah. Mikkel Arteta Mikkel Arteta memulai karir profesionalnya di Barcelona. Akan tetapi, ia tidak menemukan peluang untuk tembus di tim utama. Setelah 3 tahun bersama dengan Barcelona B, Arteta pun memutuskan untuk pindah ke PSG. Dalam sebuah wawancara, Arteta pernah berujar. Saya bermain di Barcelona dan Guardiola dan Xavi berada di depan saya. Itu situasi yang rumit. Saat itu saya berusia 17 tahun dan Luis Fernandes memanggil saya dari PSG untuk merekrut saya. Hari berikutnya saya sudah terbang ke Paris. Setelah itu, Arteta pindah ke Rangers dan Sociedad sebelum akhirnya mendarat di Premier League. Disanalah, Arteta berkembang menjadi gelandang yang bagus. Di Liga Premier Inggris, Arteta memainkan lebih dari 350 laga, mencetak 51 gol dan memberikan 44 asis. Terima kasih telah menonton!